Hai, aku Ratu, aku Nama grup kabaret Starlight tentunya sudah tidak asing lagi di telinga pelaku seni di kota Sukabumi saat ini. Meskipun berisikan anggota yang didominasi oleh generasi milenial dan masih berstatus pelajar, namun prestasi gemilang grup kabaret ini tidak bisa diragukan lagi. Bintang salah seorang sutradara dalam grup kabaret ini mengatakan beberapa waktu kebelakang. Grupnya mampu menyebut gelar juara pada ajang festival yang diadakan untuk tingkat Jawa Barat. Oleh sebab itu dirinya berharap dengan prestasi yang telah diukir tersebut, pemerintah daerah kota Sukabumi mampu memberikan perhatian lebih untuk karya seni yang digelutinya saat ini. Meskipun menurutnya sejauh ini memang telah ada dua dukungan dari pemerintah daerah kota Sukabumi, berupa peminjaman fasilitas gedung yang diberikan untuk sarana mereka berlatih. Di spektrum festival sejawa barat di Bandung, di Dago Tihos, dan kita alhamdulillah mendapatkan juara satu, best sutradara, best cerita, best mixing, best koreo, best property, sama best kostum. Kalau proses latihan kita kayak tiap hari pulang sekolah, soalnya kan kita kebanyakan anak-anaknya juga kan dari SMA juga masuk sekolah, ya kita paling latihannya dari jam 4 sampai jam 6, dan latihannya itu paling kayak latihan-latihan kabaret gitu doang buat lomba, seperti itu. Kalau dukungan dari pemerintah sendiri? Kalau buat pemerintah sekarang mereka menyediakan tempat kita buat latihan seperti dikumpungan juga, dan ya baru seperti itu. Ada harapannya nggak? Kalau harapan dari kita, semoga pemerintah tuh ngelirik kita tuh kayak teater-teater lainnya, maksudnya kayak seni-seni lainnya. Karena seni-seni lain tuh bukan cuma dari musik segala macam, tapi teater juga merupakan seni gitu. Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun kemarin, grup kabaret ini juga mampu membius perhatian PJ Wali Kota Sukabumi melalui aksi penampilannya yang memukau di hadapan para tamu undangan. Dari Kota Sukabumi, Sofajul Pikar dan tim liputan MGS TV melaporkan.